hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel selangga kita akan memberi tip cara perawatan jangkrik kalung ya kita akan karena jangkrik jangkrik kalung ini lumayan harganya bisa dijual ya dan juga bisa buat mengusir tikus warna ya ini jangkrik kalung kita akan cara merawatnya nah saya memberikan makan pakai sawi ya sama kangkung sayur sayuran nah karena ini jangkrik kalung saya menggunakan pasir nah ini biar tahan lama kita akan mandiin jangkrik ya ya manfaatnya mandiin jangkrik ini biar sayapnya tidak kering ya biar kalau ngerik itu sayapnya tidak mudah pada pecah jadi kita akan mandiin jangkrik Oke kita ambil tempatnya ini tempatnya kita mandiin jangkrik Oke kita ya kita mandiin jangkrik kita ambil jangkriknya ya nah kita mandiin jangkrik ya Nah kita mandiin jangkrik tidak usah lama-lama hanya 30 detik aja nah kita kita hitung nanti kita mandiin jangkrik Hai mandiin jangkrik ini biar jangkrik itu tidak kaku atau kram kadang jangkrik ini kram ya Hai terbatasin sayapnya Hai kita ada cukup 20 detik kan hai 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 lalu kita ambil lagi yang satu kita karena punya dua hai 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 teman deh jangkrik ya nah manfaatnya mandi ini jangkrik ini biar jangkrik ini yang ada penyakitnya ini biasanya jangkrik suka kram atau suka disemutin karena jangkrik ini kotor ya jadi kotor itu jadi banyak apa ininya kakinya tuh kotor jadinya semutu datang jadi disemutin jadi ini dimandiin ini biar sehat ya tapi jangan lama-lama sekitar 30 detik atau 20 detik ya jangan lama-lama kecuali jangkrik yang habis diadu ya jangan diadu itu dimandiin Hai sama sih 30 detik tidak usah lama-lama secukupnya aja oke dulu kita taruh ya udahan tempat mandi hai 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 ketahun dah main cagetnya yang sudah dimandiin jat-jat Hai Nah itu udah mandiin Nah setelah mandiin dia nanti akan bersihin badannya sendiri ya biar mandi itu biar sah jangkrik itu tidak kausan dan tidak kering karena kalau di biara ini jangkrik suka kering jadi sayapnya kering jadinya sayapnya mudah pada pecah itu doang ya oke sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi maka tuh nanti kita akan bahas jangkrik lagi cara perawatan yang lebih tahu lagi ya yang banyak banyak abang tuhomedical yang terkini t � Eagle